di channel bonsai kelapa bambu apus tangsel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi berjumpa lagi di channel bonsai kelapa bambu apus tangsel kesempatan kali ini saya mau mengadakan pruning daun di bonsai kelapa saya di depan saya ini ada bahan bonsai kelapa jadi rencananya saya mau mengurahkan pelepahnya ya supaya mau membentuk bonggolan ya disini bonggolannya ini emang udah lumayan tapi kurang rapi disini saya akan melakukan perapian juga di masalah di bonggolan ya sebelum saya melakukan kegiatan saya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen terima kasih yang udah mendukung channel ini mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dipanjang juga umurnya dimudahkan juga urusannya terpenting lagi kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin baik teman-temanku saya akan melakukan kegiatan saya merapikan di bonsai kelapa saya ya ini kegiatan rutin saya ya setiap minggu pasti ada perawatan di bonsai kelapa ya minta pengurangan pelepah atau ada penyayatan ya ya pasti satu minggu itu pasti ada perawatan di bonsai kelapa sayang oke saya akan melakukan kegiatan saya ikuti terus videonya oke teman-teman ini saya akan melakukan perawatan di bonsai kelapa sayang ini saya akan mengurangi pelepah dulu ya supaya kelihatan bonggolanya supaya kelihatan rapi ya nah ini kita lakukan hati-hati karena ini pisaunya sangat tajam ya kita pelan-pelan dan juga harus sabar nah ini keuntungannya kita memperuning daun atau yang pelepah-pelan yang udah kering nah ini supaya membentuk bonggolan ini supaya cepat besar ya juga kelihatan karakter tua di bonsai kelapa kita ini supaya cepat kelihatannya ya saya akan potong juga pelepah yang satu ini karena udah tidak imbang ya ini saya akan buang juga nih ya pelepah ini karena udah untuk keimbangan di masalah daun ini udah tidak bagus ya untuk dilihat belanya ya nah sekarang saya mau melakukan perapian di bonggol nah ini caranya gimana supaya di bonsai kelapa kita ini bonggolannya supaya rapi dan juga besarnya ini tidak apa ya tidak meruncing ke atas nah disini kita bersihkan dulu sisa-sisa yang potong-potong lama atau bekas-bekas sayatan yang udah mengering ya kita buang dulu ini supaya kelihatan jadi ini bonggolan supaya imbang ya besarnya tidak mengecil ke atas ya atau meruncing hasilnya itu kurang bagus ini bahan bonsai kelapa saya ini awalnya saya proses program tebas ya tebas ekstrim ya jadi hasilnya daunnya ini langsung kerbil ya oke ini udah rapi nah disini ada bekas potongan pelepah yang ketiga disengaja kenapa saya tinggalkan segini atau sisakan segini ini tujuannya kita tidak boleh langsung buang ya kita tunggu sampai mengering ya dia udah mengering boleh kita buang seperti yang di bawah ini ya jadi tujuannya untuk menjaga atau dari tunas ini supaya tidak patah ya jadi harus ada sisa berapa senti kita sisakan ya supaya untuk menjaga dari pelepah yang masih muda ini disini saya akan ada penyayatan juga disini kan udah tertutup ya ini ini harus ada penyayatan supaya ini cepat mekar daun tunas mudanya disini kita lihat penyayatan supaya cepat mekar kita tepukkan ya supaya cepat makanya penas mudanya kita pakai ini nah ini klutar ini sangat pentingnya kita harus buang ya karena kalau tidak dibuang ini daunnya dia akan tinggi lagi ya sehingga kerdilnya pasti dia akan hilang ya juga kerdilannya nah nah kalau tetap lakukan lagi pelepahnya supaya mekar ya nah disini udah ada tunas yang muda nah disini ada kulit arinya nah ini harus kita buang juga ya kalau kita tarik nah ini untuk pembuangan pelepah yang paling muda ini kita buang jangan sampai mendasar kita potong aja setengahnya disini ya ini menjaga supaya tidak patah ya lalu kita lakukan lagi oke nah disini kita udah kelihatan ya kelihatan rapinya kita sisakan berapa pelepah disini saya sisakan 1 2 3 dan 4 tunas muda ya jadi untuk keimbangannya dan juga kelihatannya udah kelihatan ya udah bagus ya oke nah ini untuk masalah di bonggolan tadi saya beli yang juga atau saya sarankan kalau untuk masalah bonggolan supaya mendapatkan bonggolan yang imbang kita disini yang pelepah yang masih basah seperti ini kita jangan langsung buang ya kita sisakan kita tunggu kering baru kita rapikan ya seperti ini yang pekak-pekak yang bakri yang bekas-bekas potongannya ini kita rapikan boleh supaya menghasilkan menghasilkan bonggolan yang imbang tidak meruncing ke atas ya ini kurang bagus kalau meruncing ke atas ya oke nah ini udah kelihatan rapi tinggal kita bersihin beri kotor-kotoran jangan lupa dihilang ya oke kelihatan rapi ya lumayan ya karena di bosek kelapa ini untuk perawatan ya sangat penting ya kita minimal ya satu minggu memang harus ada perawatan supaya bosek kelapa kita ini jadi indah terus juga enak untuk dipandang dipandangnya karena perlu perawatan di bosek kelapa ini perawatannya extra oke 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 ini udah kelihatan rapi ya daripada tadi sebelum saya pruning daunnya kelihatannya di bongkulan ini banyak sisa-sisa yang apa bekas pepah yang lama yang udah mengering ya sekarang udah rapi tinggal tunggu ini mengering baru kita rapikan lagi jadi bongkulan ini tidak mengecil rental ke atas ya tidak mengecil ke atas ya diimbang ya besarnya diimbang baik temanku ini udah rapi ya blosek lapas saya ya jadi caranya untuk kita membentuk bongkulan ini kita sisakan yang bekas pepah yang agak muda ini kita jangan langsung dihabiskan ya pemotongannya ini kita sisakan tiga senti atau dua senti lah paling pendeknya itu dua senti ya karena supaya satu menjaga dari tunas yang muda ini supaya tidak patah ya kalau ini langsung dihabiskan atau kita langsung buang ini bersikoh ya daun pelepah yang muda ini bisa patah ya baik teman-teman saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang mudah-mudahan terhibur dengan adanya saya membuat konten ini kalau suka ya subscribe like ya dan tinggalkan jejak di kolom komentar dan kuncikan juga loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari channel bonsai kelapa bapu apu salsal baik teman-temanku sahabat-sahabatku satu hobi dimanamun berada saya ucapkan beribu terima kasih yang udah mendukung channel ini karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan-dukungan saudaraku semuanya oke saya iri video ini salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.